Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan penyampaian kata pengantar Duaran Perda Kabupaten Batanghari. Jumat 23 September 2022, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan penyampaian kata pengantar Duaran Perda Kabupaten Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Batanghari Haji Ilhamuddin dihadiri oleh anggota Dewan lainnya, para Kepala OPD, para Kepala Desa, para Ketua BPD serta undangan lainnya. Wakil Bupati Batanghari dalam sambutannya mengatakan Perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dikatakan Wabup, tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan yang sudah pemerintah daerah laksanakan, yaitu Persetujuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022. Selain itu, Rancangan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempedaumani Peraturan Daerah Batanghari No. 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Tentang Pengelolaan Kebuangan Daerah di mana Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan hubungan pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKBD, perubahan kuat, dan perubahan BPIS. Insya Allah, Rancangan Perubahan Perda APBD Kepala Tenggari yang disampaikan pada hari ini dilengkapi dengan dokumen pendukung dan yang komprensif sesuai dengan ketentuan guna memudahkan pada anggaran DPRD melakukan pembahasan baik bersama TAPBD, mumpul, dalam melakukan berapat dengan pendapat dengan komedi terkait. Untuk itu, kami juga berpesan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh Kepala OBD agar operatif dan mendukung tugas DPRD dalam pembahasan agar rancangan perubahan perdana APBD tahun anggaran 2022 dapat segera disetujui dan disepakati menjadi peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undangan sehingga program-program prioritas yang telah direncanakan tidak pas segera dilaksanakan.